oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik lagi ya teman-teman dan disini saya lagi memegang lem G ya atau lem Korea atau biasa disebut lem setan ya pada video sebelumnya saya menggunakan trik cara melepas tangan yang terkenal lem itu menggunakan garam ya teman-teman dan itu terbukti berhasil di trik kali ini saya akan membagian trik cara melepaskan tangan yang terkenal lem menggunakan jeruk jeruk nipis seperti ini ya dan apakah berhasil langsung saja kita akan mencobanya ya teman-teman yang pertama kita potong dulu ya jeruknya ini oke teman-teman dan kali ini saya akan meneteskan lem ini ya ini lem G oke ke tangan saya ya sebagai percobaan apakah dengan menggunakan jeruk nipis seperti ini bisa menghilangkan lem yang ada di tangan kita ya jadi kalian bisa mencobanya di rumah oke ini lem beneran ya teman-teman saya teteskan di tangan saya seperti ini dan lihat ini ini sudah saya teteskan ya lalu saya rekatkan seperti ini biar rekat dulu ya teman-teman dan lihat ini sudah menempel ya ini sudah merekat ya teman-teman dan reaksinya ini sangat panas jika tangan kalian terkenal lem seperti ini lihat ini sudah tidak bisa dilepas ya teman-teman oke langsung saja kita mencoba melepaskannya kalian menggunakan jeruk nipis seperti ini caranya yaitu kalian tinggal oleskan lalu kalian tekan seperti ini ya kalian oleskan di putaran tangan seperti ini sambil kalian goyang-goyangkan seperti ini ya teman-teman biar jeruknya meresap ya kita ulangi beberapa kali seperti ini oke sambil kita goyang-goyangkan ya oke ini ini hampir hampir lepas ya kita beri sekali lagi lihat ini hampir lepas kita goyang-goyangkan seperti ini oke dan ini terlepas dengan mudah ya teman-teman tanpa ada rasa sakit dan trik ini ternyata berhasil ya teman-teman ini kalian bisa mencobanya di rumah ya jika tangan kalian terkenal lem waktu ya pokoknya jika tangan kalian terkenal lem kalian bisa menggunakan jeruk nipis atau juga bisa menggunakan haram ya tinggal kalian pilih yang mana oke mantap ini pun enggak ada bekasnya ya lemnya sudah luntur sudah hilang Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat ya teman-teman sekian video dari saya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati